Tidak sesuai aturan, aksi seribu lilin untuk Brigadir J di Bundaran HI dibubarkan polisi. Sekumpulan warga dari tim advokat pendegakan hukum dan keadilan menggelar aksi seribu lilin bagi Brigadir Yosua Mutabara di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat 22 Juli 2022. Pantauan wartawan wartakotalev.com, grup seribu.com di lokasi pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Setelah diberikan himbawan, masa aksi tampak mulai membubarkan diri. Akhirnya, masa aksi tersebut meninggalkan Bundaran HI. Kapolsek Metro Menteng AKBP NETI Rosdiana Siagian mengatakan, Bundaran HI bukan untuk tempat melakukan aksi. NETI menyebutkan, sudah ada peraturan Gubernur 228 tahun 2015 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum. Pihak polisi pun bubarkan masa aksi seribu lilin tersebut. Sebelumnya, kasus kematian Brigadir Nopriyansyah Yosua Mutabara dalam kasus baku tembak dengan para daih di rumah Ejen Ferisambo Masyarakat Indonesia. Indonesia bersatu, kematian Brigadir Nopriyansyah Yosua Mutabara di rumah Ejen Ferisambo Masyarakat Indonesia. Indonesia bersatu, kematian Brigadir Nopriyansyah Yosua Mutabara di rumah Ejen Ferisambo Masyarakat Indonesia. Indonesia bersatu, kematian Brigadir Nopriyansyah Yosua Mutabara di rumah Ejen Ferisambo Masyarakat Indonesia. Indonesia bersatu, kematian Brigadir Nopriyansyah Yosua Mutabara di rumah Ejen Ferisambo Masyarakat Indonesia. tidak menijinkan untuk kita putar saya pikir biar saja sesuai misalnya dari mata bapak kita akan melakukan ini sampai kembali sampai kembali supaya kita berbalik ya tolong dong sudah cukup nah bagaimana tolong dikasih penjelasan tolong kita dengar kita mau damai tolong terawat yo mundur yo mundur ya biar kabar banget yo sama disuruh mundur aja biar gambar